Makanah hati sayyutara Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal Dan kisah-kisah tadi bukanlah kisah atau dongeng semata Karena itu dengan pengawalan dua sifat kisah yang terdapat di dalam Al-Quran Sudah sepantasnya bagi setiap muslim itu untuk membiasakan dirinya untuk membaca kisah Atau membiasakan dirinya mengambil pelajaran dari setiap kisah yang dia baca Apakah terdapat di dalam Al-Quran khususnya maupun terdapat di dalam hadis maupun kitab-kitab sejarah Tetapi sayangnya kita masih belum terbiasa untuk berkisah Yang ada di negara kita itu adalah kegiatan bercerita yang bukan berkisah tetapi dongeng Meskipun sama-sama aktivitas menceritakan sebuah peristiwa Tetapi ternyata efek yang didapatkan sama Kalau kemudian dongeng atau kisah itu diceritakan kepada anak-anak kita Maka cerita-cerita tadi akan terpendam di dalam otak mereka Dan secara perlahan membentuk karakter dan sifat mereka Tetapi sayangnya sekali lagi di negara kita khususnya di zaman dulu Atau mungkin masih tersisa bekas-bekasnya di zaman sekarang Belum terbiasa untuk berkisah tetapi berdongeng Yang dalam penelitian para ilmuwan Dongeng maupun kisah ketika diceritakan kepada anak Akan membentuk kepribadian baru di pagi harinya Konon negara Inggris bisa menjadi negara yang Menguasai atau bahkan menjajah berbagai daerah itu Karena konon dulu orang-orang Inggris Orang-orang tuanya sering berkisah atau berdongeng kepada anaknya Yang kisah atau dongeng itu diceritakan di malam hari Tetapi kemudian membentuk karakter anak mereka di pagi harinya Dan di hari-hari selanjutnya Untuk bisa meneladani apa yang sudah diceritakan Didongengkan atau dikisahkan oleh orang tua-orang tua mereka Nah termasuk di Indonesia Kalau kemudian yang terjadi adalah dongeng Maka dongeng itu nanti bisa membentuk sifat dan karakter Anak-anak yang diceritakan Misalnya saya mengamati ada beberapa dongeng yang cukup populer di Indonesia Yang pertama ada dongeng kancil mencuri timun Dongeng ini gak cuma di kalangan orang Jawa Tengah Di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Jakarta Kenal dengan dongeng ini Tetapi karena ini adalah dongeng yang kisahnya atau ceritanya itu Kancil yang kemudian melakukan aktivitas mencuri timun Tetapi dikemas bahkan dibahasakan Kancil adalah binatang yang cerdik Nah ini kemudian bahaya Kalau kita kemudian menceritakan dongeng yang ada isi aktivitas pencuriannya Ya jangan heran kalau kemudian ketika anak kita dewasa Lama-kelamaan sifat atau karakter menjadi pencuri itu terpupuk dari dongeng kancil mencuri timun Yang kedua dongeng apa lagi? Andi-andi lumut Nah ini biasanya bapak-bapak yang senang ya Kisah seseorang yang ketika memberikan jasa penyeberangan kepada para gadis Meminta upah untuk dicium Kalau kemudian kita ceritakan dongeng ini kepada anak kita Ya jangan heran kalau kemudian gedenya anak kita mata keranjang atau jadi playboy Nah yang lebih parah Dongeng yang ketiga Jakarta Ruk Kisah seorang laki-laki mencuri selendang seorang bidadari yang sedang mandi di sungai Mencurinya ada, ngintipnya ada, komplit Maka kalau kemudian dongeng ini kita kisahkan atau kita ceritakan kepada anak-anak kita Ya yang terjadi keduanya Anak kita berpotensi jadi pencuri, jadi playboy pun juga Waliyatubillah Makanya kalau kemudian kita melihat lingkungan kita banyak orang-orang yang masih bergelup dengan pencurian Jangan-jangan ada yang salah dengan kisah atau dongeng yang diceritakan orang tua mereka kepada mereka Kenapa anak-anak laki-laki zaman sekarang susah menundukkan pandangannya Jangan-jangan dongeng yang dia konsumsi dari kecil itu adalah dongeng ande-ande lumut dan sebagainya Atau bahkan keduanya Ada dongeng yang menceritakan tentang pencurian Tetapi ada juga dongeng yang menceritakan tentang aktivitas melihat lawan jenis secara bebas dan sebagainya Baik, ini contoh kecil dan realita yang tidak bisa kita pungkiri dan harus kita atasi semenjak dini Dengan cara apa? Menghadirkan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran Yang tidak ada satupun kisah di dalam Al-Quran yang kontennya negatif Bahkan kisah yang menurut kita hampir porno Yaitu kisah ketika seorang perempuan akan mengajak Nabi Yusuf untuk berzina Allah kawal dengan sedemikian rupa Sehingga manusia yang kalau tidak bisa membedakan mana kitab Allah, mana kitab biasa Mungkin hasilnya akan berbeda Tetapi lihat bagaimana Allah mengawal kisah itu Sehingga ketika meskipun kita membaca kisah itu berkali-kali Otak kita tetap jernih, otak kita tidak ngeras Tetapi kalau kemudian kisah itu dikemas oleh bukan Allah Maka mungkin akan kejadiannya berbeda Maka akan lebih didramatisir Siapakah nama perempuan itu Bajunya yang dipakai bagaimana Dia pakai parfum atau tidak Kondisi ruangannya, lampunya gelap atau terang Ketika menarik dengan tangannya Apakah dengan satu tangan atau dua tangan dan sebagainya Semakin menjurus, semakin rinci Bukannya kemudian manusia menjauhi perbuatan Untuk segera melarikan diri ketika diajak bersina Justru nanti kalau kemudian yang mengawal kisah itu bukan Allah Mungkin ketika kita baca kisah itu akan berpikir Ya Allah kenapa yang jadi Nabi Yusuf bukan saya Paham ya Tetapi lihat bagaimana Allah mengawal kisah itu Sampai tidak ada seorangpun manusia yang berpikiran negatif Meskipun sebenarnya sekilas seakan-akan kisah itu negatif Subhanallah Oleh karena itu Maka dari hal-hal inilah saya terinspirasi untuk Berkisah tentang seorang wanita yang mulia Saya kira kisah laki-laki sudah banyak diceritakan oleh Ustadz Maskud Maka supaya adil Karena saya dilahirkan dari rahim seorang perempuan Dan laki-laki itu juga bisa besar dikarenakan dorongan perempuan Bukan karena saya adalah tokoh perempuan Tetapi karena memang harus adil di dalam berkisah Ada kisah laki-laki hebat di dalam Islam Wanita-wanita hebat pun di dalam Islam juga banyak Di antaranya adalah Khotijah R.A Apa dasar saya berkisah pada hari ini Yang pertama saya terinspirasi dengan perkataan Allah SWT Ketika Allah SWT mengatakan Nabi itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan orang-orang beriman itu sendiri Dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibundanya orang-orang beriman Sepenggal potongan ayat yang pertama Yang kemudian saya lihat di dalam beberapa kitab tafsir Para ulama tafsir memberikan beberapa kesimpulan Yang pertama ayat ini mengisyaratkan bahwasannya Manusia yang harus kita nomor satukan di dalam kehidupan ini adalah Rasulullah SAW Siapapun orang yang berjasa di dalam kehidupan ini Apakah orang tua kita, bos kita dan sebagainya Sebesar apapun yang telah dia lakukan untuk kita Tetapi jika bertentangan dengan perintah dan sunnah Nabi Maka yang harus kita nomor satukan Yang harus kita utamakan adalah Rasulullah SAW Yang kedua ayat ini memberikan informasi kepada kita Bahwasannya orang beriman itu ternyata memiliki dua macam ibu Yang pertama ibu dari jalur nasab Ibu yang merupakan istrinya Bapak Yang melahirkan kita Dan yang kedua adalah ibu yang merupakan istri-istri Nabi Lihat lafal yang Allah gunakannya Istri-istrinya, istri-istri Nabi adalah Ibunda-ibundanya orang-orang beriman Maka pada malam hari ini kita akan mencoba Melihat bagaimana kisah Salah seorang dari ibunda kita Karena Syarat untuk menjadi anak yang berbakti Kata para ulama itu adalah Mengetahui bagaimana kisah kehidupan dari orang tuanya Bagaimana anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya Kalau kemudian tidak tahu kebiasaan dari orang tuanya Ketika dia masih hidup dan sebagainya Maka hari ini kita akan membahas secara ringkas Dikarenakan waktu yang terbatas tentang khotijah Yang pertama Sebelum saya berbicara panjang tentang khotijah Saya mau tanya Berapakah jumlah istri Nabi Muhammad SAW 9, 11 Kayak arena apa namanya Lelang Yang menjawab 11 ada benarnya ada salahnya Kalau Yang sebelas itu hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi dari golongan merdeka Maka jawaban Bapak sebelas itu benar Tetapi kalau Bapak tidak membedakan mana yang merdeka Mana yang budak Maka istri-istri Nabi itu jumlahnya 12 Pertanyaan saya tidak cukup sampai disitu Yang kedua Apal gak? Cukuplah seorang anak itu dikatakan durhaka Kalau kemudian nama ibunya saja gak apa Oleh karena itu anak-anak durhaka yang saya romati Jangan cuma apal angkanya Apal namanya Saya ketika baca ayat itu merinding Ya Allah ternyata Saya punya ibu lain Ibu dari jalur keimanan Ibu yang memberikan sampel Bagaimana hidup menjadi orang yang beriman Yang hidupnya benar-benar lilah Memang dalam kehidupan keluarga Nabi itu Tidak pernah lepas dari yang namanya ujian Semakin tinggi kualitas seseorang Maka ujian keimanan juga semakin berat Nah 12 nama itu apal gak? Eh sama-sama kita gak buka contekan Yang pertama Siapa namanya? Khadijah Khadijah Kalau nyebut nama orang Arab Biasakan nyebut nama bapaknya Kalau perempuan binti Khadijah binti siapa? Khuailid Khuailid Yang kedua Kedua dan ketiga Dipersilisikan oleh para ulama urutannya Kita coba dulu Nomor dua adalah Saudah Binti Zama'ah Yang ketiga Aisyah Binti Abi Bakar Yang keempat Hafsah Hafsah dulu Anaknya Umar Berarti binti Umar Yang kelima Empat aja udah deg-degan Apalagi lima sampai dua belas ya Yang kelima siapa? Zainab Binti Khuzaimah Yang keenam Hindun Binti Abi Umayyah Yang ketujuh Zainab lagi Tapi binti Jahash Yang kedelapan Juwairiyah Binti Al-Haris Yang kesembilan Romlah Binti Abi Sufyan Yang kesepuluh Sofiyah Binti Khuya'i Yang kesebelas Maimunah Binti Al-Haris Yang kedua belas Yang merupakan Budak Mariyah Binti Sama'un Al-Kiptia Alhamdulillah Saya Bukan anak durhaka Alhamdulillah ya Inilah Dua belas Istri Nabi Tanpa Membedakan Apakah dia Golongan Merdeka Atau Budak Mulai dari Khadijah Binti Huwairiyah Sampai Budak beliau Yang bernama Mariyah Binti Sama'un Al-Kiptia Sering disebut Dengan Mariyah Al-Kiptia Saja Tetapi Di dalam sejarah Terlacak Nama bapaknya Siapa Yaitu Sama'un Mariyah Binti Sama'un Al-Kiptia Tem Ini dua belas Istri Nabi Gak mungkin Saya ceritakan Dalam satu Kesempatan Hari ini Saya cerita Satu diantaranya Yaitu Khadijah Binti Huwairiyah Yang pertama Kita mulai dulu Nasab Atau nama lengkap Khadijah Ya Seperti saya katakan tadi Membiasakan Menyebut Nama Orang tuanya Nama bapaknya Khadijah Binti Huwairiyah Lebih lengkapnya Supaya nanti Ada titik Temu Nasab Beliau Dengan Nasab Nabi Namanya adalah Khadijah Binti Huwailid Bint As'ad Bint Abtil Uzzah Bint Ushay Bint Kila Apal gak Kemudian Nabi Nasabnya gimana Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Mutalib Nah ini Biasanya udah berhenti disini nih Bin Hashim Bin Abtimanaf Bin Ushay Bin Kila Jadi Nasab Khadijah Rodilau Anha Dengan Nabi itu Bertemu Kepada tokoh Yang bernama Kusay Bin Kila Kusay Bin Kila Konon adalah Tokoh Quresh Terbesar Nomor 2 Yang berjasa Untuk mengumpulkan Suku Quresh Yang awalnya Tinggalnya Berpencar-pencar Kemudian Dikumpulkan Untuk tinggal Dalam satu wilayah Kusay Bin Kila Yang pertama Nasabnya Yang kedua Kapan Khadijah Rodilau Anha Itu dilahirkan Untuk masalah Kapan Khadijah Rodilau Anha Dilahirkan Terjadi khilaf Di antara Para ulama Karena mereka Berbeda pendapat Kapan Khadijah Itu Melikah Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Selama ini Kita Menganut Pendapat Bahwasannya Khadijah Itu ketika Dinikahi oleh Nabi Usianya 40 Nabi Usianya 25 Usia 25 Ketika Nabi Menikah Itu Para ulama Sepakat Yang Dipersisihkan Usia Khadijah Pada saat itu Berapa Ada dua pendapat Pendapat pertama Disampaikan oleh Al-Wakidi Al-Wakidi Bukan Mugidi Mugidi Udah menghilang Itu kabarnya Gimana Mugidi Al-Wakidi Itu berpendapat Usia Khadijah Adalah 40 Tahun Kenapa Karena Ada beberapa Alasan Alasan pertama Karena Sebelum menikah Dengan Rasulullah S.A.W. Khadijah Sudah pernah Menikah Dengan Dua Laki-laki Yang pertama Menikah Dengan Seorang Laki-laki Yang bernama Atik Bin Atik Bin A'id Al-Makhzumi Pernikahan Mereka Tidak Menghasilkan Anak Kemudian Khadijah Menikah Lagi Dengan Laki-laki Kedua Yang bernama Abu Halah Bin Nabashi At-Tamini Hasil Pernikahan Kedua Ini Khadijah Kemudian Punya Anak Laki-laki Yang bernama Hind H-I-N-D 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 Orang Arab Itu Sebenarnya Kalau Nama Nama Ini Disukunkan Hind Tapi Orang Indonesia Sukanya Mengedukasi Kata Sesudahnya Hindun Kata Hind Di dalam Bahasa Arab Itu Bisa Bermakna Untuk Nama Laki-laki Bisa Untuk Nama Perempuan Nah Hasil Pernikahan Abu Halah Dengan Khadijah Itu Hind Anak Laki-laki Tetapi Dalam Sejarah Tidak Terlalu Terbaca Apakah Hind Ini Usianya Panjang Sampai Kemudian Jadi Muslim Atau Mungkin Segera Meninggal Dan Sebagainya Hanya Terekam Di dalam Sejarah Ada Seorang Anak Laki-laki Hasil Pernikahan Abu Halah Dengan Khadijah Nah Karena Khadijah Sudah Menikah Dua Kali Sempat Khadijah Kemudian Berpikir Untuk Sampai Kemudian Allah Membuat Takdir Khadijah Nanti Bermimpi Yang Mimpinya Kemudian Menuntun Khadijah Untuk Lama-kelamaan Bertemu Dengan Nabi Bahkan Kemudian Meningkah Dengan Nabi Ini Pendapat Yang Pertama Khadijah Usianya 40 Karena Sudah Pernah Menikah Dan Usianya Lebih Pantas Adalah 40 Usia 40 Itu Juga Didukung Dengan Pendapat Kecemburun Aisyah Ketika Rasulullah Sallallam Sudah hijrah Kematinah Nama Khadijah Sering disebut Oleh Nabi Aisyah Yang merupakan Seorang Istri Nabi Paling Muda Cemburuan Sering Kemudian Ketika Rasulullah Sallallam Menyebut Nama Khadijah Ya Kalau dalam Bahasa kita Khadijah Lagi Maka Aisyah Sempat Terlontar Dari Risan Beliau Seandainya Perempuan Itu Masih Hidup Maka Dia Sudah Hamro Asyidki Gusinya Merah Maksudnya Khadijah Itu Kalau masih Hidup Sekarang Ompong Menunjukkan Berarti Khadijah Lebih Mendekati Usia 40 Tahun Ketika Didikai Oleh Nabi Dibandingkan Usia Lebih Muda Daripada Itu Ini pendapat Pertama Yang Disampaikan Oleh Al-Wakidi Pendapat Kedua Disampaikan Oleh Ibnu Ishak Yang Berpendapat Bahwasannya Khadijah Ketika Dinikaya Oleh Nabi Usianya Bukan 40 28 Kenapa Dia berpendapat Seperti ini Karena Kalau Khadijah Usianya 40 Rawan Untuk Hamil Dan Melahirkan Padahal Dari Pernikahan Nabi Dengan Khadijah Itu Lahir 6 Anak 2 Laki-laki 4 Perempuan Nah Lo Saya Tanyain Laki Anak Laki-laki Nabi Yang 2 Namanya Siapa Al-Qasih Yang Kedua Abdullah Alhamdulillah Anak Perempuannya 4 Zainab Rukoyah Umukulsum Fatima Ibnu Ishak Berpendapat Tidak Mungkin Kalau Dinikah Usia 40 Lebih Amannya Usia Lebih Mudah Daripada Itu Usia Berapa Beliau Kemudian Mengira-ngira Sekitar Usia 28 Tetapi Yang Berpendapat 40 Kemudian Bersikukuh Dengan Pendapatnya Kalau Allah Memang Mentadirkan Perempuan Usia 40 Bisa Hamil Apa Susahnya Kayak Nenek Saya Itu Usia 55 Masih Bisa Hamil Bapak Kakek Saya Produktif Soalnya Dan Normal Pakai Sesang Dan Sebagainya Bahkan Seringkali Karena Saya Pernah Cerita Kakek Saya Laki-laki Sejati Istrinya Empat Masing-masing Istri Anak Yang 40 Subhanallah Kalau Masa Hidup Saya Bawa Kesini Saya Bawa Keliling Indonesia Kiat Menjadi Laki-laki Sejati Ada Dua Pendapat Ada Yang Berkata 40 Ada Yang Berkata 28 Tahun Tetapi Yang Berpendapat 40 Riwayatnya Lemah Yang Berpendapat 28 Riwayatnya Juga Lemah Sebenarnya Dua-duanya Riwayatnya Lemah Kemudian Yang Selanjutnya Kapan Khotijah R. Lul'an Itu Kemudian Bertemu Dengan Nabi Kata Para Ulama Sejarah Diawali Dengan Mimpi Khotijah Setelah Dia trauma Menikah Dua Kali Dua Kali Juga Suaminya Meninggal Khotijah Ingin Tidak Usah Menikah Lagi Tetapi Kemudian Khotijah Di Malam Itu Bermimpi Mimpinya Apa Matahari Turun Ke Atas Ka'bah Kemudian Masuk Ke Dalam Rumah Beliau Mimpi 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 Bagi Khotijah Bukan Mimpi Biasa Yang Akhirnya Membuat Khotijah Mendatangi Sepupu Beliau Yang Merupakan Ahlul Kitab Yang Jujur Siapa Warokoh Bin Naufal Yang Warokoh Bin Naufal Pada saat itu Sudah Buta Tetapi Dia Masih Aktif Membaca Dan Menerjemahkan Kitab Yang Diperdengarkan Kepada Beliau Ketika itu Kemudian Khotijah Bertanya Semalam Aku Bermimpi Aku Bermimpi Matahari Turun Ke atas Kabah Kemudian Masuk Ke dalam Rumahku Kira-kira Apa Takwilnya Karena Warokoh Bin Naufal Itu Bukan Ahlul Kitab Biasa Dia Seorang Adik Dan Alim Dia Ahli Ibadah Dan Dia Juga Orang Ilmu Konon Dalam Kitab Sejarah Itu Dikatakan Dia Berani Menakwilkan Takwilnya Adalah Engkau Akan Dinikahi Laki-laki Terbesar Sepanjang Masa Khotijah Kaget Berarti Aku Bakal Nikah Lagi Padahal Aku Sudah Niat Untuk Tidak Menikah Lagi Kemudian Khotijah Bertanya Dari Kau Bilah Mana Laki-laki Itu Kemudian Warokoh Bin Naufal Mengatakan Sama Seperti Kita Dari Kau Bilah Kureish Kemudian Khotijah Bertanya Mas Muhu Pertanyaan Terakhir Siapa Namanya Kemudian Warokoh Mengatakan Ismuhu Muhammad Namanya Adalah Muhammad Maka Khotijah Terdiam Kemudian Pulang Sampai Kemudian Allah Mentakdirkan Khotijah Itu Memiliki Ekspedisi Dagang Besar Butuh Pegawai Pegawai Baru Pegawai Lama Khotijah Itu Adalah Paman Nabi Abu Talib Yang Kemudian Abu Talib Ketika Melihat Ada Peluang Lamaran Pekerjaan Di Tempat Khotijah Bilang Kepada Muhammad Ya Muhammad Lamar kerja Di tempat Khotijah Karena Khotijah Punya Ekspedisi Besar Maka Kemudian Rasulullah Sassal Memberanikan Diri Untuk Melamar Pekerjaan Dan Bertemulah Dua Insan Ini Yang Sampai Kemudian Khotijah Nanya Mas Siapa Nama Kemudian Rasulullah Sassal Mengatakan Ismi Muhammad Nama Saya Adalah Muhammad Bayangin Pak Kalau Misalnya Bapak Jadi Khotijah Udah Diramalkan Jodoh Bapak Itu Namanya Muhammad Eh Sekarang Muhammad Ada Di depan Bapak Apa Yang Bapak Lakukan Bu Kalau Ibu Jadi Khotijah Ibu Gimana Perasaannya Ya untungnya Anang Dan Syahri Ini Zaman Dulu Belum Ada Kalau Misalnya Ada Mungkin Akan Berkata Jodoh Gitu Eh Khotijah Wanita Yang Memiliki Afifah Memiliki Wibawa Bahkan Dia Dikatakan Sebagai Tohiroh Dijuduki Wanita Yang Suci Karena Tidak Sembarangan Laki-laki Bisa Berinteraksi Dengan Khotijah Wibawanya Tinggi Ketika Mendapati Laki-laki Di depannya Ini Bernama Muhammad Sesuai Dengan Ramalan Dalam Mimpinya Itu Khotijah Kaget Tetapi Dia Tidak Geger Tetapi Khotijah Juga Meyakini Ini Laki-laki Yang Ditadirkan Untuk Jadi Suamiku Karena Kata Para Ulama Laki-laki Di zaman Itu Yang Namanya Muhammad Baru Nabi Kita Gak Mungkin Ada Muhammad Yang Lain Yang Kemungkinan Termasuk Di Dalam Mimpinya Khotijah Kecuali Laki-laki Yang Depannya Ini Kemudian Khotijah Berkata Punya Pengalaman Dagang Punya Ketika Remaja Saya Sering Ikut Dengan Abu Talib Oh Abu Talib Paman Mugia Kemudian Rasulullah Sallallam Unik Baru Pertama Kali Melamar Pekerjaan Kemudian Khotijah Bila Ya Sudah Saya Terima Kamu Jadi Pegawai Setelah Itu Kemudian Rasulullah Sallam Mengajukan Syarat Saya Mau Jadi Pegawai Anda Tapi Syaratnya Untungan Kalau Nanti Untung Kita Bagi Sesuai Dengan Kesepakatan Tapi Kalau Misalnya Rugi Jangan Minta Kerugian Itu Kepada Saya Khotijah Kaget Yang Biasanya Khotijah Dan Para Pedagang Quresh Itu Bertransaksi Dengan Transaksi Ribawi Eh Ini Laki-laki Bawa Konsep Yang Belum Pernah Terdengar Dan Dilakukan Oleh Orang Arab Sekalipun Khotijah Tertarik Selain Tertarik Kepada Orangnya Tertarik Juga Dengan Konsep Dagangnya Tetapi Khotijah Tidak Gegabah Oke Saya Turutin Saya Berikan Barang Dagangan Kepadamu Tolong Jualkan Yang Kemudian Untuk Menunjukkan Ketidak Gegabahannya Khotijah Dia Kemudian Minta Maisar Untuk Mengawasi Nabi Yang Nabi Itu Konon Sebagian Ulama Mengatakan Meskipun Dipersedihkan Riwayatnya Diberikan Seratus Gulung Kain Yang Khotijah Kemudian Berkata 99 Normal Satu Cacat Yang Cacat Ini Jangan Kamu Jual Seperti Harga Normal Terserah Kamu Jual Berapa Yang Penting Jangan Harga Normal Itu Pesan Saya Oke Rasulullah Sallam Kemudian Mengiakan Maka Berangkatlah Rasulullah Sallam Dengan Maisar Yang Di Dalam Perjalanan Itu Mereka Pergi Berdua Berkendaraan Berdua Kadang Kadang Terjadi Sentuhan Tidur Bersama Makan Bersama Dan Sebagainya Kenapa Karena Maisaroh Laki-laki Paham ya Nah yang Salah kaprah Di Indonesia ya Nama Maisaroh Jadi Nama Perempuan Paham ya Jangan Negative Thinking Dulu Laki-laki Gitu ya Sampai Di Syam Karena Punya Pengalaman Dagang Ketika Remaja Cepat Habisnya 99 Gulung Kain Cepat Terjual Habis Tinggal Satu Yang Cacat Sampai Kemudian Datang Orang Yahudi Saya Butuh Kain Cepat Kasih Kemudian Rasulullah Sallam Memberikan Gulungan Kain Yang Cacat Itu Kemudian Rasulullah Sallam Cerita Anda Silahkan Beli Kain Ini Tetapi Saya Potong Harganya Separuh Harga Misalnya Satu Gulung Ini Harganya 100 Dirham Saya Berikan Harga Beli Saja 50 Dirham Saya Diskon Separuh Harga Laki-laki Yahudi Ini Kaget Masih Ada Pedagang Jujurnya Kamu Saya Suka Sama Kejujuran Kamu Gini Karena Saya Suka Dengan Kejujuran Kamu Saya Beli Dengan Harga Normal Gak Usah Dikorting Gak Usah 50 Dirham 100 Dirham Pun Nabi Kita Terima Gak Ini HP Aslinya Satu Juta Saya Jual 500 Rp Saja Jangan 500 Saya Berani Bayar Satu Juta Terima Gak Terima Gengsi Itulah Bedanya Kita Dengan Nabi Nabi Kemudian Marok Gak Bisa Anda Kalau Memberikan Harga Untuh Menghina Saya Barang Cacat Kok Dikasih Harga Normal Gak Bisa Gak Jadi Gak Wah Kemudian Yahudi Itu Makin Kaget Eh Ini Orang Gitu Ya Sudah Kalau Kamu Mintanya Separuh Harga Aku Bayar 50 Dirham Kemudian Diambil Kain Itu Kemudian Pergi Selesailah Perdagangan Mainsar Kemudian Merekam Kejadian Itu Dengan Perekaman Yang Luar Biasa Ini Laki Laki Gak Main Jujurnya Luar Biasa Karena Sifat Seseorang Terlihat Dari Tiga Kondisi Yang Kedua Kita Sudah Pernah Bertransaksi Dengan Dia Saya Ngutangin Mas Bintang Mas Bintang Nyawa Apa Enggak Kelihatan Jujur Dan Tidaknya Dari Nyawa Apa Enggak Yang Ketiga Dari Segi Pernah Safar Bersama Nah Mainsar Sudah Melakukan Dua Hal Dari Tiga Cara Melihat Sifat Asli Seseorang Safar Bareng Dengan Nabi Transaksi Bareng Dengan Nabi Sampai Kemudian Kertika Mereka Menuju Kemekah Untuk Pulang Mainsar Kemudian Kebut Apa Duluan Muhammad Nabi Mas Salah Taga Ngapain Dia Kemudian Memacu Untanya Supaya Lebih Duluan Supaya Bisa Sampai Ke rumah Khadijah Lebih Duluan Menceritakan Apa Yang Dia Saksikan Selama Dishan Kemudian Diceritakan lah Sampai Z-nya Betapa Bagusnya Ahlak Rasulullah Sallam Sallam Maka Khadijah Yang awalnya Sudah Jatuh Cinta Makin Jatuh Cinta Laki-laki Ini Luar Biasa Cuma Masalahnya Nabi Muhammad Itu Lugu Sinyal Cinta Dari Khadijah Terlalu Kuat Yang Ini Lugu Gak Kayak Zaman Sekarang Kita Kalau Naksir Perempuan Minimal Tahu Nomor HP Diam Diam Kita Simpen Foto Yang Ada Di Galeri Facebook Instagram Kita Follow Apapun Yang Dia Lakukan Ter Deteksi Oleh HP Kita Tapi Nabi Sallam Lugu Khadijah Sinyal Cintanya Terlalu Kuat Nabi Sallam Lugu Sampai Kemudian Khadijah Bikin Siasan Ini Kalau Caranya Gini Terus Aku Dengan Muhammad Gak Bakalan Nikah Nikah Kemudian Dia Atur Siasan Caranya Gimana Tiga Bulan Nabi Sallam Gak Gaji Dia Apa Biar Nagi Cerdas Nabi Maka Kemudian Datanglah Nabi Sallam Kemudian Mengibah Ya Khadijah Mohon Maaf Tiga Bulan Ini Saya Belum Mendapatkan Gaji Seandainya Hari Ini Ada Uangnya Tolong Dedikasi Kemudian Rasulullah Menambahkan Alasan Supaya Khadijah Semakin Iban Selain Saya Butuh Gaji Karena Saya Ini Numpang Di Rumah Paman Saya Ini Usianya Udah 25 Usia Yang Dimana Laki-laki Arab Umumnya Sudah Menikah Siapa Tahu Gaji Tiga Bulan Itu Bisa Saya Pakai Untuk Dijadikan Mahar Menikahi Seorang Perempuan Wah Khadijah Kaget Wah Kurang Ajar Kamu Jodoh Kamu Mau Cerita Nikah Sama Orang Lain Di Permudah Apa Dipersulit Dipersulit Apa Muhammad Kamu Pengen Nikah Uang Gajimu Tiga Bulan Dikit Saking Dikitnya Tidak ada Perempuan Yang mau Dilamar Dengan Gaji Seperti Itu Wah Khadijah Kalau Kalau kamu Mau Nikah Aku Cari Istri Tapi Masalahnya Perempuan Itu Sudah Menikah Alias Janda Mau Nabi Muhammad Sekali Lagi Menunjukkan Keluguannya Tidak Paham Yang Diamun Khadijah Itu Apa Nabi Muhammad Cuma Paham Berarti Khadijah Tidak 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 Menyerahkan Gaji Saya Hari Ini Ya Sudah Kalau Tidak Diberikan Saya Pulang Kemudian Rasulullah Salah Cerita Kepada Paman Dan Bibiknya Yang Kemudian Bibiknya Tidak Terima Labrak Mak Mak Fersut Mak Seru Hatikah Kemudian Berkata Ya Khadijah Apa Maksudmu Menghina Keponak Muhammad Khadijah Kaget Kapan Aku Menghina Keponak Itu Tadi Muhammad Minta Gajinya Tiga Bulan Yang Belum Kamu Bayar Tidak Dikasih Dia Cerita Menghibah Siapa Tahu Duetnya Bisa Dijadikan Mahal Kamu Juga Tidak Iba Bahkan Kamu Mengatakan Ingin Memberikan Calon Istri Tapi Janda Maksudmu Itu Apa Khadijah Yang Awalnya Bingung Dengan Kemarahan Atikah Kemudian Terserim Oh Itu Tahu Enggak Perempuan Yang Aku Tawarkan Untuk Jadi Istrinya Muhammad Atikah Karena Emosi Bilang Gak Tahu Perempuan Itu Saya Atikah Yang Awalnya Marah Ketika Mendengar Khadijah Bilang Perempuan Itu Adalah Saya Langsung Kecewa Apa Anda Iya Kalau Kamu Mengizinkan Segeralah Minta Izin Kepada Muhammad Dan Keluarganya Maka Kemudian Pulanglah Atikah Ditemani Utusan Khadijah Yang Bernama Nafisah Binti Maimun Yang Kemudian Mereka Berdua Datang Kemudian Bilang Kepada Abu Talib Abu Talib Bilang Kepada Nabi Muhammad Kamu Pengen Nikah Rasulullah Sekali lagi Orang Yang Lugu Mengatakan Siapa Yang Tenggit Paman Tapi Masalahnya Mana Ada Perempuan Yang Mau Dengan Saya Saya Ini Kan Miskin Gaji Ditahan Sama Khadijah Saya Tenggit Duit Kalau Misalnya Kamu Nikah Dengan Khadijah Mau Enggak Kalau Dalam Bahasa Kita Jangan Tercanda Tenggit Mungkin Khadijah Mau Sama Saya Abu Talib Kemudian Marah Eh Kalau Kamu Salah Jawab Nyesel Sombor Hidup Yang Bener Paman Iya Kalau Kamu Mau Kita Adakan Pesta Lamaran Dan Pernikahan Maka Rasulullah Sassam Akhirnya Mengiakan Yang Konon Di dalam Sejarah Terdapat Beberapa Versi Berapa Mahara Dari Nabi Kepada Khadijah Ada Yang Mengatakan Dalam Jumlah Ontah Ada Yang Mengatakan Dalam Bentuk Dirham Dan Sebagainya Tetapi Saya Lebih Memilih Kepada Pendapat Maharnya Adalah 12,5 Ukiyah Atau Sekitar 500 Dirham Kalau 500 Dirham Itu Sama Dengan 50 Dinar Yang Satu Dinarnya Adalah 4,25 Gram Emas Maka Kalau Dikonversikan Dengan Emas Yang Beratnya Satu Gram Hari Ini Adalah 500 Rupiah Maka Mahar Rasulullah Salasan Kepada Khedijah Itu Sekitar 106 Juta 250 Rupiah Nah Lo Yang Dulu Nikah Dengan Seperangat Olat Sholat Ngacong Muhammad Yang Akunya Miskin Maharnya 106 Juta 250 Rupiah Kalau Saya Tilih Pendapat Dengan Menyederhanakan Dinar Kedirham Kemudian Dikonversikan Ke Emas Yang Kalau Harga Emas Hari Ini Satu Gram 500 Rupiah 106 Juta 250 Rupiah Menikah Kemudian Dari Hasil Pernikahan Mereka Selama 25 Tahun Lahirlah 6 Orang Anak Laki-laki Dua Perempuan Empat Tetapi Ketika Rasulullah Salam Sudah Memproklamirkan Diri Dan Terang-terangan Berdakwah Maka Khotijah Termasuk Orang Yang Mendapatkan Boykot Dari Orang-orang Kafir Kureish Yang Awalnya Khotijah Itu Bisa Makan Enak Kapanpun Dan Dimanapun Maka Beliau Ikut Kena Dampak Boykot Sehingga Sakit Sakit Kemudian Ibu Ibu Ginda Kita Meninggal Yang Kemudian Konon Dimakamkan Di Sebuah Tempat Gunung Kecil Demekah Yang Bernama Gunung Hujun Tempatnya Tidak Terlalu Tinggi Ada Beberapa Lokasi Yang Menunjukkan Sakan-akan Itu adalah Makam Gak ada Gijingnya Di Saudi Itu Gak ada Gijingnya Apalagi MMT Beli Gijing Gratis 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 Untuk Janda Gak ada Di Saudi Nah Kemudian Itulah Akhir Kisah Dari Ibunda Kita Khotijah R.A. Kesimpulannya Dari Pernikahan Selama 25 tahun Yang Dikaruniai 6 orang Anak Ini Para Ulama Kemudian Menyimpulkan Beberapa Alasan Kenapa Khotijah Sangat Dicintai Oleh Nabi Yang Pertama Karena Khotijah Itu Adalah Cinta Pertama Nabi Nabi Ketika Cerita Mau Nikah Dengan Perempuan Gak Punya Calon Sebenarnya Cuma Untuk Menghibah Supaya Gajinya Yang Ditahan Dikeluarkan Tetapi Cinta Pertama Rasulullah Salah Itu Siapa Khotijah Khotilo Anda Dan Jangan Main-main Dengan Cinta Pertama Kalau Istri Bapak Yang Sekarang Adalah Cinta Pertama Bapak Alhamdulillah Kalau Suami Ibu Sekarang Adalah Cinta Pertama Ibu Alhamdulillah Yang Saya Khawatirkan Pasangan Bapak Dan Ibu Ternyata Bukan Cinta Pertama Dan Ada Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Cinta Pertama Dalam Sebuah Forum Yang Namanya Reuni Reuni Ini Di Satu Sisi Bisa Merekatkan Uhwah Tetapi Di Sisi Yang Lain Juga Bisa Menjadi Celah Untuk Berzina CLBK Apa itu CLBK Cucian Lama Belum Kering Cinta Lama Belum Kelar Cinta Lama Bersemi Kembali Makanya Ada Seorang Penyair Arab Yang Berkata Silahkan Kamu Pindahkan Hatimu Kepada Siapapun Yang Kamu Suka Tapi Ingat Cinta Itu Milik Cinta Yang Pertama Banyak Tempat Di Atas Permukaan Bumi Ini Yang Bisa Disinggai Oleh Seorang Pemuda Tetapi Yang Paling Dia Cintai Adalah Kampung Halamannya Saya Itu Tidak Mengharamkan Reuni Cuma Kalau Reuninya Kemudian Bertemu Dengan Orang Yang Punya Kesan Dengan Kita Di Masa Lalu Saya Hindari Saya TK Ajar Reuni Iya Saya TK Reuni Karena TK Depan Rumah Saya SD Reuni SMP Reuni SMA Enggak Nah Ketahuan Ketahuan Cinta Bersama Saya Tidak Jadi Istri Saya Jadi Istri Orang Kemudian Kampus Reuni Temannya Cowok-Cowok Semua Kalo Kampus Gak ada Peluang Untuk Berzina Yang pertama Kenapa Sangat Dicintai Karena Cinta Pertama Makanya Yang laki-laki Biasakan Menundukan Pandangan Daripada Daripada Wanita 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 Memberikan Keturunan Keturunan Paling Banyak Ada Dua Wanita Yang pertama Khotijah Yang kedua Maria Tapi Khotijah Paling Banyak Memberikan Keturunan Kepada Nabi Bapak Punya Beberapa Istri Tetapi Istri Pertama Inilah Yang memberikan Keturunan Istri Kedua Tidak Memberikan Keturunan Ketiga Juga Enggak Pertama Juga Enggak Pasti Bapak Lebih Cinta Kepada Istri Yang Pertama Kenapa Lebih Ada Kesan Dengan Kehadiran Anak Itu Kemudian Yang Keempat Dialah Wanita Yang Memberikan Seluruh Hartanya Kepada Nabi Tanpa Berpikir Panjang Kenapa Karena Khotijah Itu Paham Sifat Dasar Laki Laki Dan Nabi Paham Sifat Dasar Perempuan Sifat Dasar Perempuan Apa Mas Ayo Istrinya Kan Perempuan Pak Pak Istri Bapak Itu Sifat Dasarnya Suka Berbicara Apapun Dikomentari Itu Sifat Dasarnya Justru Kalau Bapak Punya Istri Pendiam Hati Hati Jangan Jangan Bapak Menikah Dengan Sama Jenis Biarin Perempuan Banyak Ngomong Kalau Sifat Dasar Laki Laki Apa Nggak Tahu Berarti Lakukan Laki Laki Sejati Ini Itu Jenggot Beneran Apa Jenggot Tempelan Sifat Dasar Laki Laki Itu Apa Minggatan Minggatan Iya Laki Laki Itu Tidak Terlalu Betah Lama Lama Di Rumah Saya Ini Sedang Berdiri Di Depan Bapak Sedang Duduk Di Depan Bapak Nama Kerannya Tau Si Aslinya Minggatan Antum Kesini Dengan Pengajian Nama Kerennya Aslinya Minggatan Nama Kerannya Turing Aslinya Minggatan Nama Kerannya Mancing Aslinya Minggatan Laki 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 Itu Tidak Terlalu Suka Terlalu Lama Di Rumah Iya Kan Maka Seruga Pertama Di Dunia Bagi Laki Laki Itu Apa He Senang Banget Kalau kumpul Dengan Sesama Laki Laki Disitu Sampai Tengah Malam Baru Pulang Kalau Enggak Di SMS Atau Di WA Istrinya Mas Pulang Mungkin Enggak Pulang Yaitulah Kita Makanya Ibu Kalau Tapi Kalau Minggat Tau Diri Istri Lagi Hamil Besar Lagi Sakit Ya Minggat Ditahan Bulu Tapi Kalau Nanti Istri Sudah Melahirkan Anak Sudah Tidak Terlalu Repot Istri Sedang Sehat Silahkan Minggat Lagi Yang Kelima Senantiasan Menghibur Ketika Orang Orang Lain Menghadek Bahkan Menghina Nabi Khotijah Datang Menjadi Sosok Pertama Yang Menghibur Nabi Muhammad Makanya Saya Sering Ceritakan Saya Tidak Setuju Kalau Istilah Wanita Menghibur Itu Ditujukan Kepada Pelancur Wanita Menghibur Itu Siapa Istri Suami Sedih Yang Menghibur Siapa Istri Istri Kita Laki Laki Perempuan Perempuan Berarti Dia Wanita Menghibur Bagaimana Kondisi Nabi Bahkan Sampai Nabi Mengatakan Apa Saya Gila Ketika Mengalami Wahyu Yang Pertama Lihat Perkataan Khotijah Yang Menghibur Hati Nabi Muhammad S.A.W. Yang Awalnya Goncang Gara-gara Perkataan Istrinya Yang Lemah Lembut Kemudian Bisa Normal Kembali Makanya Istri Banyak Baca Buku Yang Melatih Buk Lisannya Untuk Menguatkan Kata-kata Yang Indah Menentangkan Hati Suami Dan Yang Terakhir Khotijah Itu Tidak Ada Taranya Dari Segit Taat Kepada Suami Sahih Di Dalam Sahih Bukhari Suatu Ketika Jibril Turun Kemudian Mengatakan Ya Muhammad Innah Khotijah Ya Muhammad Sebentar lagi Khotijah Datang Dia Nanti Datang Dengan Membawa Nampan Yang Nampan Itu Berisikan Makanan Dan Lauk Fa'idah Hiya Atatka Kalau Nanti Khotijah Datang Fakro Alayhi Assalam Mini Wa Min Rob Sampaikan Dia Dapat Salam Dari Allah Dan Saya Wa Abshir Habibaitin Fil Jannah Yang Kedua Beritahukan Kabar Gembira Kepada Khotijah Allah Sudah Membangunkan Sebuah Rumah Di Surga Subhanallah Manusia Yang Menudahkan Salam Dari Allah Dan Jibril Di Antaranya Adalah Khotijah Menunjukkan Ini bukan Perempuan Yang Biasa Yang Rumahnya Kata Para Ulama Di Dalam Hatis Yang Lain Itu Tidak Terkesan Gaduh Dan Tidak Terkesan Terlalu Terang Untuk Menggambarkan Hati Khotijah Yang Senantiasa Tenang Dan Di Dalam Rumahnya Itu Dia Tidak Banyak Berkata Kata Apapun Yang Diinginkan Muhammad Senantiasa Diiputi Khotijah Tidak Kayak Ibu-ibu Jaman Sekarang Meskipun Namanya Khotijah Ya Meskipun Taat Tapi Agak Ngomel Dikit Berarti Rumahnya Di surga Nanti Tidak Seperti Yang Dimiliki Oleh Khotijah Tetapi Saya Tetap Berdoa Muka-muka Ibu-ibu Yang Memiliki Suami-suami Yang Soleh Dan Ibu Sendiri Adalah Wanita Wanita Yang Soleh Muka-muka Dikaruniakan Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Serta Dimudahkan Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tidak Usah Ada Pertanyaan Karena Saya Sendiri Belum Punya Khotijah Ya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wadabarakat